Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara kami akan hadirkan kepada Anda gambar terbaru dari Bandara Sepinggan di mana kira bendera duplikat saham merah putih dan juga teks proklamasi hari ini terbang ke Ibu Kota Nusantara yang merupakan jadi bagian persiapan upacara kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia di IKN. Jadi nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 akan digelar di dua lokasi yakni di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara. Kirap duplikat saham merah putih dan juga teks proklamasi ini memang tadi sudah digelar pagi hari tadi dan juga sudah diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini adalah gambar terbaru dari pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa rombongan dan juga kirap bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi ke Ibu Kota Nusantara. Kita masih menantikan tibanya dari duplikat bendera sang merah putih yang tiba di bandara sepinggan. Rombongan kirap sebelumnya sudah sampai di Lanut Halim Perdana Kusuma jam 9.30 tadi beserta duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang dibawa menggunakan mobil maung buatan pindat yang disambut dengan karpet merah. Bukan hanya rombongan tapi juga ada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi yang juga tadi ikut dalam rombongan dan kita tunggu. Kirap dari bendera merah putih sang merah putih dan juga teks proklamasi yang juga merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 yang tinggal satu pekan lagi atau Sabtu depan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi ini saudara nantinya akan digunakan dalam upacara di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Tangga sudah terpasang kita akan segera nantikan dan juga persiapan jelang penyambutan kirap bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi ini tampak kita bisa sama-sama lihat di layar. Nantinya saudara duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi akan digunakan dalam upacara di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Ini adalah rangkaian dari prosesi persiapan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. duplikat bendera sang merah putih dan juga salinan teks proklamasi ini tadi terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan sekarang sudah tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan untuk nantinya kemudian akan selanjutnya dibawa ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.